Intro Hai pemirsa apa kabar? Senang rasanya bisa kembali menjumpai anda ya Dan seperti biasa Dalam setiap episodenya kami akan memberikan kepada anda solusi Cara tepat hidup sehat Yuk semangat pemirsa yuk Nah hari ini kita akan belajar hari ini dari kisahnya Ibu Rani 50 tahun punya diabetes dan hipertensi Sejak tahun 2020 yang dirasakan itu adalah badannya lemas Sering buang air kecil bolak-balik Bayangkan malam hari bisa sampai 5-6 kali ke kamar kecil Berat badannya turun sampai dengan 13 kg Dan ketika dicek Wow gula darahnya sampai dengan 500 Tinggi sekali Tensinya pun ikutan tinggi sampai dengan 150 Nah Ibu Rani ini sadar ya Bahwa ini kalau dibiarkan bisa terjadi komplikasi Makanya Ibu Rani ini langsung menggunakan teknologi laser Dan manfaat yang dirasakan oleh dia banyak sekali Yang pertama adalah kadar gula darah dan tensinya sekarang sudah terkendali Dan kesehatannya sudah meningkat Bersama saya ada Ibu Rani Ibu Rani apa kabar Bu? Baik Dan juga ada bersama saya ada praktisi kesehatan Ada Mbak Lula dan juga ada Mbak Preti Apa kabar? Alhamdulillah baik Salam sehat Mas Pina apa kabar? Luar biasa Sehat ya? Sehat dong Sudah lama gak ketemu kita Oke Pak Mirsa Nah seperti apa? Masalah yang dialami oleh Ibu Rani Ini dia kisahnya Ia merasa sangat bersyukur Karena sudah bisa lebih sehat pasca mengidap hipertensi dan diabetes Rani mengaku Masalah ini mulai dirasakan pada tahun 2020 lalu Saat itu Ia sering mengeluhkan badannya mudah lemas Kekhawatiran Rani pun kian bertambah Setelah berat badannya mengalami penurunan yang cukup drastis Berat badannya dulu yang sebesar 75 kg Turun menjadi 62 kg Ketika dicek oleh dokter Ternyata kadar gula darahnya sudah mencapai angka 500 Kemudian Tekanan darahnya pun tercatat cukup tinggi Sejak itu Rani mulai menerapkan pola hidup secara lebih sehat Ia mengurangi kebiasaannya yang suka mengkonsumsi minuman manis Dan untuk membantu meningkatkan kesehatan Rani juga rutin menggunakan teknologi laser Kini berkat upayanya Kadar gula darah Rani sudah stabil di bawah angka 150 Tekanan darahnya pun tercatat di angka normal Hebat Bu Rani Sudah menggunakan teknologi laser untuk mengatasi masalah diabetes dan juga hipertensinya Bu Rani Dulu gula sampai 500 Super tinggi itu Setelah menggunakan laser sekarang berapa angka gula darahnya Bu Rani? 120 Tensinya dulu sempat mencapai 150 Setelah pakai laser berapa Bu sekarang? 110 Yang lainnya nih ya setelah menggunakan teknologi laser Apa lagi yang Ibu rasakan? Semutan hilang Apa tuh? Gak sakit Pada badan gak sakit Emang itu sakitnya tuh gimana sih Bu? Semutan tuh kok sakit gitu? Ini pada keder kaki pada semutan Setelah pakai laser? Alhamdulillah Gak ada lagi? Gak Salah satu ciri dari gula darah yang tinggi adalah ketika kita buang air Sering di malam hari bisa 5-6 kali setelah pakai laser? Ya Alhamdulillah tuh hilang semua Badan enak tidur enak Buang air kecil yang malam harinya gimana sekarang? Biasa sekarang paling satu kali Berarti tidur jadi lebih bagus? Iya Tidur jam berapa sekarang? Sekarang tidur jam 8 Tidur jam 8 Bangun jam berapa sekarang? Jam 4 Pas bangun rasanya bagaimana? Enak Jadi itu adalah yang dirasakan oleh Ibu Rani secara yang dirasakan di badan dan juga angka Jadi ini membuktikan bahwa teknologi laser memang dirasakan manfaatnya oleh Ibu Rani Apa yang terjadi nih Mbak Prati dan Mbak Lula? Kita mulai dari gula darah kali ya Gula darahnya yang pandinya 500 setinggi itu gitu ya Jadi yang terjadi adalah gula yang diambil dari makanan itu Cuman muter di darah nih kemudian gak dibakar jadi energi Ketemu teknologi laser yang terjadi adalah dapur yang ada di sel yang namanya mitokondria itu dibuat kemudian lebih optimal kerjanya Sehingga gula yang masuk ke dalam darah dibakar supaya jadi tenaga Waktu gulanya sudah bisa terkendali dengan sendirinya semua yang lain bisa dirapikan Semua berhubungan dengan mitokondria yang bekerja lebih baik membakar gula Membakar kolesterol juga ya sebetulnya dia Yang didapatkan adalah gula turun, kolesterol turun, kita dapatkan tenaga yang jauh lebih baik Dikatakan badannya jadi lebih segar Nah gitu ya Bu ya Tapi jangan cuman sampai situ Bu Tambahannya lagi adalah mesti masukkan antioksidan ke dalam hidup kita sebetulnya Bu Supaya kita bisa menjaga kesehatan kita Salah satunya barangkali yang harus diingatkan adalah yang namanya astaxantin Ini adalah salah satu antioksidan yang bagus sekali ditambahkan untuk orang-orang yang mempunyai diabetes Tadi Mbak Lula sudah sebut ada astaxantin tetapi gak cuman astaxantin aja yang dibutuhkan oleh tubuh kita Ada inositol, elcistein, resveratrol, lalu ada juga alfa lipoic acid Nah keempat antioksidan ini sangat sulit ditemukan di makanan kita sehari-hari Sehingga alatnya baiknya dikonsumsi dalam bentuk suplementasi Karena keempat antioksidan yang tadi sudah saya sebutkan itu dapat memperbaiki tubuh kita terhadap sensitivitas insulin Sehingga tubuh kita menjadi lebih peka dengan insulin yang kita hasilkan sendiri Gula darah pun bisa menjadi lebih terkendali Terlebih lagi gak cuman antioksidan aja yang harus dicukupi Ada vitamin, ada mineral yang kebutuhannya tuh sebenarnya banyak Jadi luar dan dalam Dari luarnya pakai teknologi laser, dari dalamnya pakai antioksidan Dan keduanya saling melengkapi, saling bekerja sama Ketika kita mencukupi kebutuhan antioksidan, kita pakai laser, kualitas darah kita kan bagus Pembuluh darah kita bagus, sehingga membooster manfaat-manfaat yang bisa dirasakan setelah mengonsumsi antioksidan tersebut Tapi kan kami ingin yang simple aja gitu loh Teknologi laser dipakai simple Begitupun antioksidan, dengan tadi kandungan-kandungan yang begitu banyak, mungkin banyak yang, aku gak ngerti Pengennya tinggal minum aja suplemennya gitu loh Mas Pid ada solusinya gak sih? Ya tentu, semua yang tadi disebutkan antioksidan itu ada, semua sudah di ekstrak di dalam EFOLF S10 Jadi di dalamnya sudah mengandung 10 antioksidan utama untuk melambangkan apa? Radikal bebas Sehingga menjaga sel tubuh kita jadi baik Laser itu akan tujuannya apa? Merangsang sel-sel tubuh kita untuk bekerja lebih baik Nah selnya ini ditambah dengan antioksidan untuk menjaga dari, biar selnya tetap baik Melawan-lawan radikal bebas Dan ditambah lagi ada multivitamin dan mineral Dan EFOLF S10 ini sudah dilengkapi antioksidan, multivitamin, dan mineralnya Lengkap pokoknya ya? Itu sekali, kan sel itu juga butuh makanan dong Itu nutrisio, maka ditambahkan Sehingga kombinasikan laser dan EFOLF S10 ini adalah kombinasi yang optimal Untuk menjaga kesehatan tubuh kita Terutama juga pada pendidikan diabetes EFOLF S10 ini sudah dikonsumsi oleh para astronot loh Kan astronot kan keluar angkasa, berarti udah harus yang terbaik dong Nah gini, jadi kita mesti tahu dulu Di luar angkasa tuh radiasi tinggi sekali Berarti radikal bebas tinggi sekali Efeknya apa? Ke semua sel tubuh Otak, jatuh, dan lainnya gitu Bahkan sampai kanker gitu Makanya kenapa badan penerbangan antioksidan harus mencipta antioksidan Untuk menjaga kesehatan tubuh si para astronot ya Makanya kenapa diciptakanlah EFOLF S10 ini Jadi sudah di-research, sudah di-teliti sejak 2005 Ya dan itu teknologi buat para astronot Sekarang sudah bisa kita konsumsi gitu kan ya? Betul sekali, karena di bumi ini polusi luar biasa juga Radikal bebas juga banyak Sehingga sekarang EFOLF S10 ini sudah hadir untuk melindungi kita dari radikal bebas di bumi Nah bisa dilihat ya pemirsa ya Hidup tuh udah makin dipermudah sebetulnya ya Kita ketemu teknologi laser itu saja Kita sudah dipermudah sebetulnya Untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah Sekarang tambahan lagi waktu keadaan makin sulit Waktu yang namanya radikal bebas makin banyak Sekarang dihadirkan lagi nih Yang namanya antioksidan yang begitu mudahnya Bisa kita konsumsi Jadi yang pasti adalah jaga pola hidup kita Supaya sehat Tambahkan disini teknologi Yang pertama adalah teknologi laser ya Untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah Ingat karena kesehatan darah dan pembuluh darah ini Akan menjamin kualitas hidup kita Ayo kita atasi semua permasalahannya Semua penyakitnya Dan kita cegah komplikasinya Dari sekarang dengan teknologi laser yang kita kaitkan Kita gabungkan Kita kombinasikan dengan antioksidan dalam bentuk suplementasi Kombinasi yang lengkap terdiri dari teknologi laser Dan juga suplementasi antioksidan yang tepat dan baik untuk tubuh Anda Untuk Burani udah menggunakan teknologi laser Tambah dengan suplementasi antioksidan Dan untuk pemirsa di rumah juga sama Yang mungkin saat ini sudah menggunakan teknologi laser Ingat gunakan secara rutin disiplin konsisten Tambahkan dengan suplementasi antioksidan Tetapi yang belum menggunakan teknologi laser Ayo ingat bahwa diabetes ini merupakan penyakit kronis yang berat Dan dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi Kita cegah sedini mungkin Gunakan teknologi laser sekarang juga Dan dikombinasikan dilengkapi dengan suplementasi antioksidan yang tepat Mari kita lakukan pilar hidup sehat Ada empat Ya kita gak pernah bosen mengulang ini ya Dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser Sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit Nah pemirsa harus tahu nih Kalau dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis Yang mudah digunakan Kita bisa melakukan terapi Dimana saja dan kapan saja Cukup digunakan disini nih Di garis pergelangan tangan kiri Sebanyak 2 kali sehari Durasi 15 sampai dengan 60 menit Nanti sinar lasernya Akan menyinari pembulu darah nadi Dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Manfaatnya adalah bisa membantu mengendalikan diabetes Hipertensi Dan juga kolesterol tinggi Dan bisa mencegah komplikasi Seperti serangan jantung Stroke Gagal ginjal Dan masih banyak lainnya Jadi mari pemirsa saatnya kita menjadikan Dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita Nah kalau tadi dokter laser kan digunakan di luar tubuh Pemirsa Kita ini perlu untuk mencegah penyakit yang ada di dalam Kita ini perlu apa? Yang pertama Antioxidan Vitamin Dan juga mineral yang lengkap Yang sesuai dengan kebutuhan harian Tadi sudah dijelaskan ya Bahwa ada antioxidan Ini terdapat bisa di Citrus Bunga merigold Pine bark Atau si kulit pinus ya Dan juga yang paling tinggi adalah Alga merah Yang memiliki kandungan astaxanthin Nah lalu tubuh juga perlu namanya vitamin dan mineral Gak usah ribet mikirinnya pemirsa Karena semuanya sudah ada dalam bentuk suplementasi Ada di dalam produk EvoLife AS10 Nah pada awalnya EvoLife AS10 ini dibuat untuk para astronot Supaya bisa menangkal dampak radikal bebas selama bertugas di luar angkasa Dan kini EvoLife AS10 hadir di Indonesia Supaya Anda pemirsa bisa mendapatkan manfaatnya Dengan mengkonsumsi 2 tablet sehari Sudah bisa memenuhi kebutuhan harian Antioxidan Juga vitamin dan mineral secara lengkap Dan manfaatnya bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita ya Jadi pemirsa yuk kita dapatkan dokter laser dan juga suplemen EvoLife AS10 ini Dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda Nanti konsenter kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya Ingat pemirsa produk yang asli itu bermanfaat dan hanya ada di GoGo Mall Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya Kita tanggal radikal bebas ya Jadi mari kita tingkatkan kesehatan dengan 2 nih Dokter laser dan EvoLife AS10 sekarang juga Oke, GoHealthy belum selesai Masih banyak solusi yang akan kami berikan kepada Anda Supaya Anda bisa hidup sehat Tetaplah di sini di GoHealthy Cara tepat hidup sehat Pemirsa kembali lagi di GoHealthy Cara tepat hidup sehat Masih belajar dari kisahnya Ibu Rani Yang punya diabetes dan hipertensi dan sudah menggunakan teknologi laser Tapi sebelumnya ini ada pengetahuan buat Anda pemirsa ya Jadi buat Anda yang punya diabetes Tahukah Anda adalah vitamin yang baik untuk menjaga syaraf ya Para penderita diabetes Vitaminnya apa saja Boleh dibantu dong Mbak Lula, Mbak Preti Jadi pemirsa kalau kita bicara mengenai vitamin berhubungan dengan penderita diabetes ini Kita bicara vitamin yang namanya neurotropik ya B1, B6, dan B12 Pasti pemirsa sudah biasa dengan yang namanya neuropati Bahwa komplikasinya dari diabetes itu adalah neuropati Betul Jadi syaraf-syaraf tepi ini rusak namanya neuropati Untuk menjaga supaya syaraf tepi tidak rusak Kita jaga dengan vitamin yang namanya neurotropik Ada B1, B6, dan B12 Kita butuh dalam jumlah yang cukup banyak Bisa nggak sih kita makan dari yang namanya buah dan sayur? Bisa Tapi jumlahnya mau berapa banyak pertama Yang kedua hati-hati Karena vitamin ini mudah sekali rusak Jadi kalau kemudian sayur dan buahnya diolah dengan cara yang salah Bisa hilang juga kemudian Dan hati-hati Jadi paling baik adalah kita cari dengan melalui suplementasi Supaya B1, B6, B12nya bisa tercukupi dengan baik Iya ditambah lagi kalau misalnya suplementasi yang baik itu harus lengkap nih Jadi nggak cuma vitamin aja yang baik untuk penderita diabetes Ada juga mineral-mineral misalkan Kromium, Magnesium, Selenium, Zinc Keempat mineral penting ini bisa membantu menjaga fungsi syaraf Itu yang pertama Lalu yang kedua adalah bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita diabetes Sehingga kadar gula darahnya menjadi lebih terkendali Lebih lengkap lagi kalau teknologi lasernya digunakan secara rutin, disiplin, dan konsisten Kombinasi lengkap keseluruhan ini dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita menjadi lebih baik lagi Nah saya setuju dengan apa yang disebut oleh Bapretti dan Bapalula Bahwa mengkombinasikan teknologi laser dikombinasi dengan antioksida, multivitamin, dan mineral Kenapa? Laser untuk melancarkan alien darah, menjaga, meningkatkan kerja sel Dan jadi antioksida, multivitamin, dan mineral untuk meningkatkan si selnya, menjaga selnya tetap baik Sehingga kombinasinya yang optimal Seperti tadi vitamin B1, B6, B12 untuk menjaga kesehatan syaraf Ya kan, pada diabetes sering terjadi gangguan pada syarafnya Nah sudah ada lengkap di dalam EFOLF-A10 Ditambah lagi banyak sekali mineralnya tadi Kromium, magnesium, dan lain-lain Juga semua lengkap di dalam EFOLF-A10 Jadi multivitamin yang dapat, mineral juga dapat Dan paling penting apa? 10 ingredien utama antioksida untuk melawan radikal bebas Untuk menjaga sel tubuh kita untuk bekerja lebih baik Itu yang paling penting sebenarnya Sehari berapa banyak mas? Nah jadi kita cukup mengkonsensi 2 tablet dalam sehari Sudah mencukupi kebutuhan nutrisi Dari antioksida, multivitamin, dan mineral dalam tubuh kita Sekarang saya mau kembali ke Bu Rani ya Bu Rani, pakai teknologi laser Sudah berapa lama Bu? Sudah 2 tahun Sehari berapa kali? 2 Kapan aja? Pagi sama malam Pagi sama malam, rutin? Rutin Oke, yang dipakai yang di pergelangan tangan Yang paling berkesan yang Bu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Ya itu enak dipakainya gitu Pagi-pagi udah enak Seger Terus? Ya tidur enak Mata yang gak Apa tuh? Gak kelihatan jelas gitu Oh burem masalnya? Iya masalah burem Wah dia betul duduk mana-mana sih 500 angkanya juga Iya burem Sekarang gak Ya dan dipakainya pun nih gampang ya Bu ya? Iya Ibu pakai pas sambil beraktifitas atau sambil rebahan aja? Rebahan, kadang-kadang baru ke pagi kerja baru Nah gak ganggu kan? Enggak Pakainya gampang kan? Iya Nah itu loh enaknya teknologi laser pemirsa ya Tapi saya gak terlalu yakin kalau Ibu Rani tahu cara kerja dari teknologi laser Nah kita jelaskan ya Bu ya Apalagi kan Ibu kan memang kebetulan gulanya tinggi Kalau orang gulanya tinggi nih pemirsa Kolesterolnya juga tinggi Apa sih yang kejadian dalam tubuh kita? Darah kita akan kental Waktu darah kita kental Yang paling mungkin terjadi adalah gumpalan di dalam darah kita tersebut Yang namanya trombus Waktu dia masuk ke dalam pembuluh darah yang besar Ya bisa melewati si gumpalan ini yang namanya trombus Tapi kalau dia masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil Dia akan menyumbat Nah sumbatan ini akan jadi biang masalah Kalau di kepala bisa jadi yang namanya di otak kita nih Jadinya adalah struk Kalau kemudian di jantung jadinya serangan jantung Dengan yang namanya teknologi laser Yang merah, biru, kuning nih ya Signal lasernya Dia akan diuraikan si trombus ini Darah bisa mencapai sampai di ujung pembuluh darah yang paling kecil Jadi pemirsa yang harus dijaga adalah Darah kita tidak boleh kental Tidak boleh ada trombus di dalamnya Yang menyebabkan terjadinya sumbatan Teknologi laser yang digunakan pada area perilangan tangan Nantinya akan memberikan stimulus terhadap pembuluh darah nadi kita Dan juga titik-titik akupuntur Pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan sebuah zat Yang kita sebut dengan nitric oxide Ikut berjalan ke pembuluh darah Ke seluruh tubuh Manfaatnya adalah dia membuka pembuluh darah Sehingga tekanan darahnya menjadi lebih terkendali Aliran darah kita menjadi lebih lancar Tambah lagi nih Dengan mencukupi kebutuhan antioksidan harian Anda Apa yang terjadi? Antioksidan yang Anda konsumsi Dapat dihantarkan ke seluruh tubuh dengan lebih baik Masuk bekerja hingga tahap seluruh darah dengan lebih baik lagi Jadi keduanya bekerja sama Untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda Dengan cara menjaga kadar gula darah Anda Untuk yang menderita diabetes Menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda Membantu mengendalikan tensi Dan tentunya membantu tubuh dalam menangka radikal bebas Masalahnya Antioksidan dalam bentuk suplementasi ini banyak Pastinya harus dipilih-pilih tuh Biar yang baik dan tempat itu seperti apa Itu pertanyaan saya Maksudnya pilihan suplemen kan banyak Jadi tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan Sebelum memutuskan Memilih konsumsi suplemen yang seperti apa Bagaimana caranya kita memutuskan yang ini yang terbaik untuk kita? Sudah tahu butuh suplemen Terusnya mesti cari yang seperti apa? Cari yang memang kandungannya lengkap Supaya kita gak punya harus 10 Kita minum semua 10 nya Satu Yang kedua Bahannya alami dong dengan sendirinya Betul sekali Makanya gini Evolel Aston ini utamanya mengandung 10 inggrin utama untuk melawan radikal bebas Radikal bebas itu keluar banyak sekali Dari polusi udara, air, rokok, beberapa olah hidup yang tidak sehat Ditambah lagi penderitaan diabetes Jadi radikal bebas tinggi sekali Makanya komplikasi muncul Nah makanya kita juga membutuhkan antioksidan yang banyak Untuk melawan berbagai macam jenis radikal bebas Itulah kenapa Evolel Aston ini mengandung 10 inggrin utama Antioksidan untuk melawan berbagai macam jenis radikal bebasnya Selain antioksidan ditambah lagi ada multivitaminnya, ada mineralnya Sehingga kecukupan kita sehari-hari itu lengkap Untuk menjaga kesehatan tubuh kita Sehingga kita cukup minum 2 tablets sehari untuk mencukupi semua kebutuhan tubuh kita Tidak perlu lagi nih kita mengkonsumsi banyak sekali varasi suplemen HBCD banyak sekali over Makanya kita cukup 2 tablets ini sudah cukup untuk melengkapi seluruh kebutuhan tubuh kita Gak cuma masalah kandungan aja yang perlu kita perhatikan Suplementasi yang baik itu memiliki daya larut yang tinggi Semakin tinggi daya larutnya maka akan semakin mudah diserap oleh tubuh kita Sehingga manfaatnya akan terasa secara optimal Nah selain daya larut ada juga hal lain yang perlu diperhatikan Standar pengawasan dan standar keamanannya dong ya Mbak Lula ya Harus dalam keadaan baik Ada sertifikasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri EFOLIFT ini kita menggunakan teknologi bio-release Jadi daya larut itu di atas 95% Semakin banyak di darut di dalam usus kita berarti semakin banyak diserap tubuh kita Semakin banyak diserap tubuh kita berarti efek yang dirasakan semakin maksimal Di luar di Amerika rata-rata standar di industri suplemen itu rata-rata daya larut itu hanya 20-50% Sedangkan betul jadi EFOLIFT itu di atas 95% Hampir dua kali lipatnya jadi tinggi Betul karena daya larut itu tinggi makanya daya serap tubuh kita lebih tinggi Satu lagi harus diperhatikan Yaitu adalah teknologi standar PharmaIQ nya diperhatikan Mulai dari awal pembelian bahan baku Itu harus memiliki standar Statifikat bahwa bahan bakunya ini bagus Terjaga kualitasnya Alami Selain itu Pak selama proses produksi lebih dari 50 proses pengujian Sehingga terhidari namanya kontaminasi misalnya bahasa zat kimia Zat-zat yang tidak diinginkan gitu kan Apalagi bakteri, virus namun tercampur di situ Makanya melewati ada standar PharmaIQ Lengkap penjelasan ya Sekarang saya mau nanya sama Bu Dhani ya Bu Dhani pakai lasernya yang mana Bu? Yang ini Yang ini ya Berarti Ibu harus nambah satu lagi Bu supaya makin sehat ya Ditambah dengan mengkonsumsi EvoLife AS10 Supaya Ibu terlindungi luar dan dalam Siap ya Bu? Siap Pengen sehat enggak? Tengok Oke Nah pemirsa mungkin Anda baru saja bergabung Jadi ini adalah diwayat kesehatan dari Ibu Rani Ya kita lihat Diabetes ya dulu pernah mencapai angka 500 gula darahnya Tinggi sekali luar biasa Tensinya pun tinggi pernah mencapai 150 Akhirnya berat badan turun drastis ya Bu ya Setelah menggunakan teknologi laser Terasa banyak perubahannya Yang dialami adalah kadar gula darahnya sekarang sudah stabil Di angka 130-131 Pertahankan Bu Ya Terus juga tekanan darahnya sistoliknya stabil di 110 Luar biasa Ibu jaga terus Dan badan terasa lebih bugar Kesemutan sakit kerang-kerang sudah tidak ada lagi Tidur lebih berkualitas Dan tidur malam tidak pernah diganggu lagi oleh yang namanya buang air kecil terlalu banyak Betul ya Bu ya? Iya Oke Harapan Bu Rani apa Bu? Pengen sehat Pengen sehat Harapannya pengen sehat Pengen apa lagi? Pengen bahagia ya Bu ya Iya pengen bahagia Sehat bahagia Ya karena salah terlihat bahagia adalah harus sehat ya Bu ya Pemirsa kita hidup dalam dunia yang sudah sangat-sangat tidak sehat Tapi di sisi lain dunia juga menawarkan banyak cara mudah untuk mencari kesehatan Salah satunya adalah teknologi laser dan juga kemudian suplementasi antioksidan, vitamin, dan juga mineral Dari sekarang ratikan pola hidup Anda Tambahkan di sana teknologi laser dan tambahkan juga antioksidan, vitamin, dan mineral dalam bentuk suplementasi Pemirsa ingin sehat? Ayo lakukan sekarang juga 4 pilar hidup sehat dan gunakan teknologi laser Sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit Nah dokter laser ini adalah alat kesehatan yang sangat praktis dan mudah digunakan Kita bisa melakukan terapi dimana saja dan kapan saja Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari Durasi 15 sampai dengan 60 menit Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi Dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Manfaatnya ya kalau misalnya kita gunakan adalah bisa mengendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi Dan yang paling penting bisa mencegah komplikasi yang bisa terjadi Seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan masih banyak lainnya Jadi mari Pak Mirsa kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita Dan dokter laser kan kita semua sudah tahu ya digunakan di luar tubuh Untuk mencegah penyakit dari dalam Nah kita juga perlu nih mengkonsumsi antioksidan, vitamin, dan juga mineral yang lengkap yang sesuai dengan kebutuhan harian kita Nah tadi sudah dijelaskan bahwa ada antioksidan ya Yang kita butuhkan ini terdapat di dalam sitrus, bunga merigold, pine bark atau kulit pinus Dan juga alga merah yang tinggi dengan kandungan astaxanthin Nah tubuh juga perlu nih vitamin dan mineral Semuanya sudah ada lengkap dalam bentuk suplementasi di dalam produk EvoLife AS10 Nah awalnya Pak Mirsa, EvoLife AS10 ini dibuat untuk para astronot loh Supaya bisa menangkal dampak radikal bebas selama mereka bertugas di luar angkasa Dan kini EvoLife AS10 hadir di Indonesia supaya kita semua bisa merasakan manfaatnya Cukup dengan mengkonsumsi 2 tablet sehari, sudah bisa menuhi kebutuhan harian, antioksidan, vitamin, dan juga mineral secara lengkap Ya dan manfaatnya bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita Ayo Pak Mirsa dapatkan dokter laser dan juga suplemen EvoLife AS10 dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya Ingat ya Pak Mirsa, produk yang asli itu bermanfaat dan hanya ada di GoGo Mall Mari, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya Kita tangkal radikal bebas dan tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan dokter laser Juga EvoLife AS10 sekarang juga Terima kasih Mbak Preti, Mbak Lula, Burani, dan juga Mas PIN buat semua penjelasannya Dan kami yakin semuanya mengerti, tapi apa artinya mengerti tanpa take action Take action sekarang juga, gunakan dokter laser dan juga EvoLife AS10 Sampai jumpa Terima kasih Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah cara baru mendapatkan informasi Jelajah cara baru mendapatkan informasi